Terima kasih. Viral tersebut terlihat sejumlah wanita tergeletak di lantai diwarnai suara histeris. Serta dalam informasi yang beredar disebutkan bahwa ada ratusan karyawan yang kesurupan dalam kejadian tersebut. Namun hal ini dibantah oleh Kapolsek Gunung Putri Kompolandri Frankfurtiawan. Informasi ada ratusan itu gak benar. Jadi yang kesurupan itu gak lebih dari 10 orang. Cuma 7 sampai 10 orang saja, kata Andri saat dikonfirmasi wartawan. Kamis 9 Desember 2021 malam. Dia menjelaskan bahwa dalam kejadian tersebut rekan-rekan karyawan yang tidak kesurupan ikut histeris karena ketakutan. Tokoh agama juga didatangkan untuk menenangkan karyawan yang kesurupan tersebut. Setelah ditangani tokoh agama, sekitar 30 karyawan pabrik tersebut dipulangkan termasuk yang syok karena ketakutan. Yang dipulangkan itu sekitar 30 orang saja, termasuk yang histeris. Jadi info ratusan gak benar ungkapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!